Hai guys, betapa susahnya Belanda menaklukkan Aceh. Padahal perang Aceh sudah berjalan 16 tahun, itulah yang bikin Snook Hulgrons tertarik dan pergi ke Aceh. Dia mempelajari sistem politik, agama, dan budaya orang Aceh, bergaul dengan orang-orang terkemuka, ulama, dan ume balang. Hasilnya sebuah laporan empat jilid, termasuk rekomendasi mengenai strategi militer, dan menjadikan kaum ume balang sebagai sekutu. Rekomendasi Snook dijalankan J.B. Van Hersch, hasilnya kemenangan yang gemilang. Ketika Belanda mulai mengendalikan Aceh, Snook memberi rekomendasi baru mengenai asosiasi budaya. Tapi rekomendasi ini gagal mencabut akar Islam dari Aceh, bahkan berbuntut revolusi sosial berdarah yang menyingkirkan kaum puli balang dan rekomendasi Snook. Terima kasih telah menonton!